Ngapain aja weh kalau ke Medan? Assalamualaikum kembali lagi di Youtube Channel Santi Kalista Kali ini aku mau ngajakin kalian tuh jalan-jalan di Medan menelusuri jalan yang baru aja diubahin alurnya ya beberapa jalan Kali ini pagi ini sama temenku Feni kita mau nyobain soto kesawan Udah pernah sih nyobain tapi kali ini aku rekod videonya buat kalian Yuk ikutin Ini kita menuju arah lapangan Merdeka ini stasiun kereta api kemudian di sebelah kanan ada lapangan Merdeka yang lagi dibangun Nah ini kita mau menuju arah jalan mesjid karena sepengingatan aku itu yang udah lama gak ke Medan dari simpang ujung jalan mesjid ini kita bisa delok ke kiri menuju jalan kesawan Di sini jalan mesjid kalian bisa beli peralatan underdill untuk kendaraan kalian ya guys Oke kita terus menuju simpang dan ternyata sudah satu arah kita gak bisa belok ke kiri kita kembali lagi ke lapangan Merdeka Kali ini kita ngelewatin pajak ikan kalian tahu kan kalau kalian mau cari bakal bakal kain di pajak ikan banyak tersedia Oke lanjut Dari pajak ikan ini kita akan menuju ke jalan Cirebon untuk masuk ke jalan pemuda Yang penting jalanan belum macet guys Oke guys Kita udah di jalan pemuda karena udah capek muter-muter bantar lagi kita sampai di soto kesawan udah lapar banget nih Kelas simpang ini kita akan temukan langsung soto kesawannya Nah ini dia tempatnya lokasinya soto kesawan yuk kita makan dulu lapar Soto kesawan ini terletak di jalan Ahmad Yani Medan Atau yang biasa kita kenal dengan wilayah kesawan Ini salah satu lokasi kulineran yang wajib kalian coba kalau datang ke Medan Pilihan sotonya itu ada tiga soto ayam, daging, ataupun juga udang Tapi kalian bisa mix juga kok Dibanderol dengan harga Rp25.000 ke atas Sudah include dengan nasinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sotonya gurih dengan rasa santan yang ringan Untuk rasanya sih sama aku juga kan Apalagi potongan dagingnya juga banyak Tapi aku nanti bakal tambahin kecap manis sedikit ya Nah untuk sambalnya ini Walaupun semua udah kita pake tuh Pedasnya kurang berasa ya Wah disini ada juga Sate kerang, buat yang kangen sate kerang Boleh dicobain langsung satenya ya Bumbunya murih dengan kelapa paruhnya Cocok banget dibandingin dengan makan soto Ini enak banget Beneng? Beda serang ya Aku beli dulu Aku beli dulu Tekstur Terang gak beda Tapi bumbunya sama Nah sebagai makanan penutupnya Kita makan ini kue bugis Kue basah yang banyak dijualin Di pasar tradisional Medan Untuk seluruh makanan kami pagi ini Kami bayarnya Rp77.000 aja Setelah ini kita akan lanjut Ke rumah Chong Api Dan tempat-tempat lainnya Jangan lupa ikutin terus videonya ya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax